bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel guru cerdas pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas di pelajaran 5 aku cinta nabi dan rasul ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kisah nabi harun alaihi salam kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang kisah nabi musa ya nah mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu pencet tombol like kemudian share channel guru cerdas ayo kita lanjutkan ke pembelajaran nabi harun itu adalah kakak kandung dari nabi musa tutur katanya pasih perilakunya santun dan kesetiaannya kepada nabi musa itu sangat besar jadi nabi harun ini adalah saudara yang selalu mendampingi nabi musa ketika berdakwah dan menemui piramun bahkan kesetiaan nabi harun ini diabadikan di dalam al-quran yaitu di dalam quran surat toha ayat ke-47 a'udzubillahimina syaitanirajim artinya maka datanglah kamu berdua kepadanya kepada piramun dan katakanlah sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerosulan kami dari Tuhanmu dan keselamatan itu dilempahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk nabi musa dan nabi harun ini selalu membela orang-orang yang tertindas terutama kaum Bani Israel yang ditindas oleh bangsa kipti mesir ya dan berhasil mereka selamatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nabi musa meninggalkan Bani Israel selama empat puluh hari untuk menemui Allah di puncak gunung Sinai kemudian nabi harun ini diserahi untuk menjaga kaumnya akan tetapi setelah nabi musa kembali maka dia kaget karena ia melihat kaumnya itu justru menyembah berhala berupa patung nah nabi musa pun marah maka ia bergegas menemui kakaknya yaitu nabi harun ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya nabi harun berkata wahai anak ibuku kaum ini telah menganggap ku lemah dan hampir saja mereka membunuhku janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zolim nah maka nabi musa pun sadar dan ia merasa bersalah lalu berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang nah itulah kisah dari nabi harun yang selalu setia menemani nabi musa Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya jangan lupa teladanilah sikap nabi harun yang selalu setia dan berani dalam membela kebenaran Assalamualaikum 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 Terima kasih.